Intro Hai halo, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Info padu, info hangat Disediakan di dalam channel ini Tuan-tuan dan perempuan yang saya amat hormati semua Sebelum ini, 5 ahli parlimen bersatu Ataupun perikatan nasional Yang sudah menyatakan sokongan Mengisytiharkan sokongan terhadap kepimpinan Kerajaan Perpaduan Yang dipimpin Datuk Seri Anwar Ibrahim Dan yang terbaru yaitu Zulkaf Peri Ahli parlimen bersatu Yang juga menyatakan sokongan Nah, terdapat satu lagi maklumat yang membuatkan ramai Terkedu yang membuat ramai meroyan Selepas satu artikel ini mengesahkan Keuangan jadi masalah besar 10 lagi MP1 sokong Anwar Wow, sebelum ini kita mendengar 8 ahli parlimen Daripada perikatan nasional akan menyatakan sokongan Tetapi yang kali ini, dapatan saya daripada harapan Delhi Menyebut, selepas keuangan ini menjadi masalah besar 10 lagi MP1 sokong Anwar Kita juga mendengar sebelum ini Beberapa senerai ahli-ahli parlimen daripada pembangkang Yang menyokong Kerajaan Perpaduan Juga telah menyuarakan perkara yang sama Yaitu berkaitan dengan peruntukan Dan, mereka menyokong kepimpinan Kerajaan Perpaduan hari ini Adalah karena untuk, demi untuk pengundi di kawasan masing-masing Nah, yang terkini Macam mana 10 lagi MP1 ini boleh sokong Anwar Dan siapa identiti 10 MP1 ini Artikel daripada harapan Delhi Masalah keuangan menjadi antara penyebab utama 10 lagi ahli parlimen bersatu Menyokong kepimpinan Perdana Menteri Sokongan terbaru ahli parlimen daripada parti segutupas Dalam blok PN Muncul menjelang pembukaan sidang parlimen 26 Februari Dalam sidang media, ahli parlimen Bukit Gantang Datuk Syed Abu Husin Mendedakan butiran sokongan berkenaan Beliau mendakwa 5 ahli parlimen terbabit Adalah dari Utara Yaitu Kedah, Pulau Pinang, dan Perak 3 dari Pantai Timur, yaitu Kelantan Terengganu, dan Pahang Serta 2 lagi dari Selangor, dan Melaka Menurutnya, keputusan itu dibuat ahli parlimen Berkenaan Kerana amat kecewa dengan parti Tidak dihargai dan terjaga Sehingga hari ini Bersatu, tiada arah tujuh yang jelas Jarang mengajak ahli parlimennya berbincang Bagaimana mahu mengekalkan kebajikan kawasan Nah, bocor lagilah pendedahan ini Yang pasti mengejutkan Yang membuat kepimpinan Perikatan Nasional Ataupun bersatu meroyan Dengan kenyataan dalam artikel ini Menyatakan, bersatu tiada arah tujuh yang jelas Jarang mengajak ahli parlimennya berbincang Bagaimana mahu mengekalkan kebajikan kawasan Adakah dengan ini, selepas keuangan ini menjadi masalah Bersatu tidak membuat apa-apa tindakan Seperti yang dinyatakan dalam artikel ini Adakah dengan ini, ini akan membawa kepada Bersatu untuk hancur Untuk tenggelam Nah, itu menjadi persoalannya Jika tidak diselamatkan secepat mungkin Keuangan menjadi masalah yang besar Jika parti tidak ambil perhatian Siapa lagi katanya hari ini Sebelum ini, enam wakil rakyat dari Bersatu Termasuk Syed Abu Husin telah membuat pengumuman Menyokong kepimpinan Perdana Menteri Anwar Ahli parlimen Tanjung Karang Datuk Dr. Zulkaf Peri Hanafi mengumumkan sokongannya Kepada kepimpinan Anwar Berkuat kuasa serta merta Empat lagi wakil rakyat bersatu yang berbuat demikian Sebelum ini adalah Ahli parlimen Jeli Zahari Kecik Muhammad Azizi Abu Naim Daripada Gua Musang Datuk Iskandar Zulkarnain Kuala Kangsar dan ahli parlimen Labuan Datuk Suhaili Abdul Rahman Nah, tuan-tuan dan perempuan Bagi saya ini pasti satu Kejutan ngeri untuk Muhyiddin Yassin Sekiranya benar Memang bersatu ini Jarang mengadakan Perbincangan Sesuai dengan kenyataan Daripada artikel ini Jarang mengajak ahli parlimen berbincang Bagaimana mahu mengekalkan kebajikan Kononnya bersatu ini Tidak ada arah yang jelas Nah, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini Sekian saja Teruskan bersama di dalam channel ini Jangan lupa tekan butang like Share dan juga subscribe Tonton dan perempuan yang amat dihormati semua Salam sejahtera Malaysia Terima kasih kerana masih bersama di dalam channel ini Satu isu yang hangat Yang saya dapat Satu maklumat Daripada harapan Delhi Yang pasti mengejutkan ramai Selepas Saya melihat bahawa Kononnya di dalam isu ini Yang menyebutkan Bahawa Kami macam orang bodoh Penduduk di Kelantan Berang Sepuluh tahun Turap jalan tak siap-siap Lebih satu ribu penduduk kampung serian Gua Musang Berang Apabila kerja-kerja turapan jalan di kampung Itu terbengkalai Sejak sepuluh tahun yang lalu Penduduk mendakwa Lembaga kemajuan Kelantan Selatan Ataupun Kesedar Sehingga kini gagal menyiapkan Kerja pembinaan jalan Sepanjang 18 km Yang membabitkan jalan kampung serian Ke kampung Barusta Lapor berita harian Hanya 500 meter jalan Dan satu jambatan besi sahaja Yang disiapkan Oleh kontraktor sebelum ia dihentikan Pada tahun 2023 Maafkan saya pada tahun 2013 Lebih menambah rasa kesal Penduduk mendakwa Sebanyak RM 5.3 juta Diperuntuk bagi Menyiapkan jalan 18 km itu Namun tiada hasil Sehingga sekarang Nah saudara-saudara Ini yang kita nak Bahas hari ini Ini yang kita nak Persoalkan hari ini Adakah peruntukan Dimana penduduk yang mendakwa Ada peruntukan Sebanyak 5.3 juta ringgit Malaysia Yang diperuntukkan untuk menyiapkan Jalan sepanjang 18 km itu Namun tiada hasil Adakah dengan ini Persoalan yang utama berlaku adalah Terdapat penyelewengan Di dalam projek ini Yang berlaku di Kelantan Sesuai dengan kenyataan Daripada artikel Daripada harapan Delhi Kami macam orang bodoh Penduduk di Kelantan Berang Sepuluh tahun Turap jalan Tak siap-siap Nah siapa yang bertanggung jawab Untuk Mengambil tanggung jawab Pihak mana yang perlu Mengambil tanggung jawab Berkaitan dengan penyelewengan ini Nah kita boleh katakan Ini adalah penyelewengan Sekiranya RM 5.3 juta ini Yang diperuntukkan Untuk menyiapkan jalan Sepanjang 18 km itu Namun tiada hasil Kami dijanjikan dengan Kemudahan jalan raya Untuk laluan Ini yang menjadi Antara laluan utama Ke kampung Star baru Jalan ini tidak disiapkan Dan hanya boleh digunakan Oleh motosikal Dan pacuan empat roda Kontraktor hanya menurap Kira-kira 300 meter Dari kampung baru Star Serta membina dua jabatan Yang langsung tidak berguna Kepada penduduk kampung Kata salah seorang penduduk kampung Serian Muhammad Rofi Ismail Muhammad Faisal Yaakob Pula berkata Sepatutnya jalan alternatif itu Dapat memendekkan Masa selama 30 menit Berbanding satu jam Menggunakan jalan biasa Untuk ke bandar Guamusang Jalan ini tidak terganggu Dengan banjir Berbanding jalan utama Kampung Serian Yang sering dinaiki air Sehingga penduduk tergandas Nah bagi saya Kerajaan pimpinan Kerajaan negeri pimpinan Di dalam Kelantan Negeri Kelantan ini Perlu mengambil maklum perkara ini Perlu mengambil tanggung jawab Sebagai Kerajaan negeri Nah saudara-saudara Ini pasti mengejutkan Siapapun juga yang menjadi Kerajaan negeri Untuk negeri Kelantan Nah saudara-saudara Bagi saya Ini Pasti tidak disukai Terutamanya penduduk Di kampung tersebut Nah manakan tidak Peruntukan sebanyak RM 5.3 juta Tetapi Tidak ada hasil Menurut penduduk kampung ini Apa komen anda? Sekiranya berlaku penyelewengan Sudah pasti Si penyelewen Ataupun si penyakau ini Perlu dikenakan Tindakan undang-undang Sekian saja Teruskan bersama Di dalam channel ini Jangan lupa tekan butang like Share dan juga subscribe Terima kasih